Pembuas main dan bergaya-gaya dengan merpati, sekarang Ricis dan Atika mau belajar memilah dan mengolah sampah. Yuk ikutin kita, berguna banget nih buat kalian teman-teman Gen Y. Pertama, Ricis dijelasin dulu nih gimana caranya untuk memilah sampah. Pilih berdasarkan jenisnya teman-teman. Sampah-sampah dari plastik dan kayu sebaiknya dikumpulkan. Karena pasti dapat didaur ulang jadi bahan terpakai lagi. Nah, untuk sampah organik atau sampah yang dapat terurai alami seperti bekas makanan, tumbuhan, dan sebagainya dapat diolah menjadi pupuk teman-teman. Di sini juga ada loh, spot untuk mengolah sampah jadi pupuk. Dengan begitu, sampah yang tadinya nggak penting bisa jadi bahan untuk menumbuhkan pohon loh. Wah, keren ya! Nah, cepet kan kita nyari-nyari. Mas, sekarang kita mau tanya-tanya. Oke, Mas, ini kita lihat ini ada ember. Ini buat minum nih kayaknya udah keren. Buat mandinya Mariam. Ini buat apa nih Mas? Ini apa sih Mas Dalami? Jadi ini hasilnya dari proses fermentasi dari sampah organik. Bisa dibuka nggak Mas? Tidak bisa, jadi kalau untuk fermentasi ini harus ke dapur darah atau menggunakan metode anaero. Kalau sampah organik itu apa Mas? Sampah organik itu adalah sampah yang dapat terurai secara alami. Jadi contohnya sampah bekas makanan, atau dandang kering, buah-buahan yang sudah busuk. Kayu gitu ya Mas, pohon kayak kayu gitu. Juga bisa. Kalau yang tengah itu apa tuh Mas? Ini kayak kulit putuh. Contohnya dari briket, jadi briket itu adalah sumber energi alternatif pengganti batu bara, kayu bakar, atau bensin. Jadi kita membuatnya dari feses sapi, atau keteran sapi. Bentar, mohon maaf. Mohon maaf, ini kue putuh. Oh, kalau manfaat dari feses ini ya Pak? Manfaatnya dari briket ini untuk pengganti kayu bakar, bensin, dan batu bara. Oh, bensin. Kita tuh kan lagi boros bensin. Makanya kita bisa pakai kotoran sapi. Kalau yang ini kan sama nih, Cersama ya katanya. Iya, sama juga. Cuma bedanya yang dibungkus. Kalau dibungkus jadi kelihatan kayak gula merah. Makasih ya Mas, kita udah dikasih tahu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kebanyakan, cuma ada tiga. Makasih banyak ya Mas Yogi ya. Makasih Mas Yogi tahu, udah dikasih tahu cara-cara dan jenis-jenis sampah organik. Iya, jadi banyak manfaatnya ya. Sampah-sampahin. Jangankan sampah kotoran aja, akan ada manfaat. Kotoran aja manfaat. Kamu ada nggak? Aku manfaatnya apa? Masah. Aku juga nggak ada fungsinya di sini. Yaudah yuk. Yaudah deh kalau gitu kita siap seling sana. Ayo, come on. Sekarang kita kesana lagi ya. Syukurin, syukurin, syukurin. Tabrak aja lagi, tabrak. Wah, alhamdulillah Ricis jadi dapat ilmu tentang olah sampah. Masih ada apa lagi ya di sini? Nih, Ricis, pintu keluar. Ruang seni daut ulang. Teman-teman, di sini ada ruang seni daut ulang. Sekarang, Ricis dan Atika mau coba praktek membuat sampah plastik menjadi barang seni. Karena di sini ternyata ada tempatnya loh. Yuk ikutin yuk. Tidak apa-apa. Saya inggol baju saya. Untung enggak sehatan ba. Maaf. Ba, tadi di depan aku kan lihat tulisan daut ulang. Iya, berarti ini bukan dari bahan-bahan. Ini pasti dari hasil yang gak kepakai lagi. Iya, iya betul. Oh iya. Dari yang udah gak kepakai lagi. Dicuci, lalu dimanfaatkan lagi untuk kemarangan. Iya nih, kita biasanya kalau makan nasi uduk, ini kan pasti selalu kita buang. Jangan dibuang nih buat kerajinan ini. Tapi kalau Afrika habis makan nasi uduk, dicuci dimakan aja pakai nasi uduk. Di sini, coba. Ini gajah. Ini udah kering belum, Mbak? Ini lucu sekali, teman-teman. Ini adalah binatang kumbang. Mbak, ini kita boleh sambil nyoba? Iya nih, kita mulai prosesnya. Gimana sih pertama? Oke, siapin sendoknya. Kita lem seperti ini. Pakai nasi, Mbak lemnya. Oh, lemnya pakai lem yang... Ini lem apa, Mbak? Lem glugan. Pakai glugan atau lem tembak. Dan teman-teman, lem ini harus sangat hati-hati karena panas. Emang kamu pernah nyoba? Kata Pak Am tadi panas. Kata Pak Am panas. Pak Am tuh so tau. Kamu percaya? Percaya. Coba Mbak gimana, Mbak? Mbak dulu deh. Tempel. Kalau gampang ya. Oh, ternyata. Tapi bisa secantikinnya. Lagi mana? Matanya cuma satu aja. Iya, kok mata satu sih? Ini dikasih. Oh, dicat lagi. Dicat ulang. Oh macam itu. Cheese, coba cheese, coba. Oke, sekarang Richies mau mencoba. Bismillahirrohmanirrohim. Awas, udah nembak yang lain. Gemeteran masa gemeteran. Jangan nembak yang lain. Aku udah nembak yang lain juga ditolak. Nih gini teman-teman. Awas. Tuh. Setelah satu, tempel. Tempel. Gila. Nih. Cakep banget. Belum, jangan buru-buru. Mbak ini gimana, Mbak? Nah. Udah. Cakep. Dalamnya kan? Nah, setelah itu teman-teman. Dalamnya. Dalamnya? Dalamnya. Hopp. Nah, setelah lagi. Ini kayaknya mau jatuh. Ah, kok agak. Panas, panas. Kayak ada yang nempel-nempel gitu. Sudah jadi. Sudah jadi. Sudah jadi. Sudah jadi. Punya Kak Antika mana? Nih, udah jadi. Sudah kering tuh. Asik. Cantik ya. Ini berubah warna dia. Mbak, makasih banyak ya Mbak. Kita udah diajarin buat daur ulang. Makasih banyak. Jadi kita bisa buat ini di rumah. Benar sekali. Ini gampang banget. Silahkan Mbak. Kalau Mbak mau lanjutin buat daur ulang, silahkan. Makasih banyak ya Mbak sekali lagi. Banyak cantik loh. Kayak iklan sahabu. Siapa? Eh, eh. Apa tuh? Alarm kebakaran. Eh bukan alarm kebakaran. Oh alarm sholat. Oh iya. Berarti kita harus? Sholat. Karena alarmnya Ricci bunyi untuk mengingatkan sholat. Nah ngomong-ngomong soal alarm sholat. Sekarang Ricci punya tipis. Tips ala Ricci supaya nggak pelat sholatnya. Yang pertama. Selalu pasang alarm atau reminder di handphone. Atau kalau perlu download aplikasi azam di handphone. Iya kalau sekarang udah canggih ya Manny. Udah semakin maju. Pasti semua aplikasi ada lah ya. Betul sekali. Jangan cuma download aplikasi cari jodoh. Apalagi game-game. Game terus ya. Ember. Selanjutnya. Selalu bawa alat sholat kemana pun kita pergi. Daripada ribet. Pinjem sana sini, sana sini, sana sini. Mendingan bawa dari rumah. Iya jangan alat makeup aja yang dibawa. Kayak aku dong. Ada lagi nih yang paling penting. Kalau alarm kamu udah bunyi mengingatkan sholat. Segeralah berangkat ke masjid atau musholat. Yang terdekat. Benar jangan tunda-tunda nanti sholat. Iya. Eh ditinggal sholatnya. Iya. Yaudah deh. Kalau gitu sekarang kita mau ke masjid. Yuk. Kesana. C'mon bos. Eh Tika bentar. Kuping aku gatel. Jangan panas itu. Nanti kupingnya hilang. Ember. C'mon. Kesono. Tunggu kan kebiasaan kan. Uuhh. It's way too late but I'm so wide awake. Cause.